Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, mengurangi jatah penerima BLTDD. Penerima manfaat sebelumnya terdata sebanyak 42 penerima, setelah melalui musyawarah desa meramping hingga 15 penerima manfaat. Sebanyak 27 penerima yang dicoret tuai polemik. Penerima kriteria layak terhapus dari daftar penerima manfaat BLTDD yang disalurkan Desa Pelayangan. Penyaluran bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa tahun 2022. Pada Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, telah disalurkan pada Jumat pagi. Masing-masing penerima mendapatkan Rp900.000 selama 3 bulan dengan ketentuan Rp300.000 per satu bulannya yang diterima. Penyaluran BLTDD tersebut diserahkan langsung Kades Pelayangan Sutyono. Sebanyak 15 penerima bantuan BLTDD menerima langsung di kantor Desa Pelayangan. Sebelumnya BLTDD terdaftar sebanyak 42 penerima manfaat pada tahun 2023. Namun di tahun 2024 meramping hingga 15 penerima manfaat. 27 penerima manfaat dicoret dari daftar penerima BLTDD Desa Pelayangan. Nama yang dicoret dari daftar penerima bantuan BLTDD tidak sedikit menimbulkan dilema. Nenek Rodia yang berusia mendekati 80 tahun dengan kondisi buta merenung tak mampu berbuat banyak, lantaran dicoret dari daftar penerima BLTDD. Selain Nenek Rodia, pria berusia 71 tahun yang tidak memiliki pekerjaan, meneteskan air mata tanpa daya karena berharap penuh bantuan tersebut dapat diterimanya. Namun menjadi daftar dicoretnya nama Ishak oleh keputusan musyawarah desa. Kesedihan di raut wajah Ishak terlihat saat Ishak memaparkan dan berharap penuh namanya masih menjadi penerima bantuan BLTDD di Desa Pelayangan. Tampak sekarang tidak ada lagi, saya dapat. Apa penyebabnya tahu ya dok? Tidak tahu pak, saya tahu. Apa sebabnya saya dapatnya saya dapat, saya tahu pak. Hinggut desa itu menghilangkan nama saya di situ, saya tidak tahu. Terharap betul lah dengan bantuan dede yang diberikan? Saya bahar betul pak, bahar betul. Sekarang aku merasa ini, merasa agak ibu hati lah pak. Sedih. Sedih lah rasa, kenapa saya ini tidak dapat. Umur saya sekian gini. Umur berapa? 71 masuk pak. 71 ya. Sedang mendapat mungkin banyak yang kurang di rumah. Kebutuhan sehari-hari? Sekarang coba kita ciasa udah tahu. Oh, dari mata pencarian ke? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Apa, nanam cabi atau apa? Tidak ada. Di tanam ada kaki. Apa, nanti ada kaki. Ishak yang berusia 71 tahun hidup bersama sang Ishak, istri tanpa pekerjaan. Dan hanya mengharapkan belas kasihan orang lain dan berharap hanya dari kiriman anaknya. Dengan rasa melas dan meneteskan air matanya. Namun tak mampu berbuat banyak. Sementara Ishak sejauh ini tidak terdata dalam bantuan pemerintah lainnya. Ishak berharap penuh bantuan BLTDD dapat diterimanya untuk membantu menopak hidupnya. Namun apadaya, Ishak hanya bersedih merendung nasibnya yang tercoret dari daftar bantuan BLTDD Desa Pelayangan. Ishak berharap kebijakan kepala desa dapat kembali memberikan bantuan tersebut. Terima kasih telah menonton!